Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Bapak Biasa TV Rimbung Kulu Anda kembali menyaksikan Berendong masih dalam tema yang sama kali ini membahas terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dan bersama kami kali ini berbincang-bincang sudah ada Pak Yanmar dan juga Pak Baim. Kalau tadi kita bicara bagaimana kondisi lingkungan hidup di Bengkulu saat ini artinya masih memperhatinkan gitu ya banyak sekali mungkin permasalahan yang masih menjadi PR kita bersama itu bisa diselesaikan. Nah kalau dari Pak Baim sendiri berkaitan dengan program yang dilakukan oleh Walhi sendiri apa upaya sebetulnya bisa menjadi solusi untuk pelestarian lingkungan hidup atau mungkin program yang sudah dilakukan itu dari Walhi sendiri? Nah kalau kami di Walhi Bung Kulu kan tetap ya sebagai organisasi non-pemerintah yang fokusnya terhadap isu advokasi lingkungan hidup. Artinya bagaimana kita bisa melakukan advokasi baik di kerja-kerja litigasi dan non-litigasi pembelaan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah itu juga sebenarnya bagian dari mandat konstitusi kita yang tertuang di dalam Undang-Undang 3.2 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup. Bahwa disebutkan di situ setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu ya. Artinya setiap orang yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak dapat dipidana dan diperdata gitu. Nah beberapa program yang sedang kami jalankan itu yang pertama kami sedang melakukan advokasi terhadap penyelamatan pesisir barat ya. Penyelamatan pesisir barat yang sekarang situasinya itu sedang terancam. Terancam dalam artian akan masuk investasi yang lebih besar untuk eksploitasi di kawasan pesisirnya. Itu khususnya di pertambangan biji besi. Nah kami itu sedang melakukan proses advokasi untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan hidupnya gitu. Jadi kan lebih baik kita mencegah daripada kita sudah terjadi barang ini gitu. Sehingga itu yang menjadi sorotan kami penting bagaimana sebenarnya kita bisa memperkuat posisi tawar masyarakat dalam pelindungan kawasan pesisir barat. Itu satu. Yang kedua kita juga sedang mendorong kebijakan, advokasi kebijakan baik di tingkat kota dan provinsi. Kita sudah sering dialog bahwa yang pertama soal penataan sampah, pengelolaan sampah. Kami melihat perda pengelolaan sampah, perda kota ya, perda kota pengelolaan sampah itu memang kayaknya sudah layak di review gitu ya. Sudah layak di review karena situasinya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini gitu. Nah yang kedua kami juga melihat bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah kota dalam pengelolaan sampah itu bukan menjadi kebutuhan masyarakat. Misalkan di setiap TPS itu sudah tidak ditempatkan di mana biasanya TPS itu. Jadi TPS itu tidak ada lagi sampai saat ini, tempat pengungutan sementara kan. Nah kemudian rencana-rencana perluasan untuk TPS Bakul. Nah kami menilai bahwa rencana perluasan TPS Bakul itu juga bukan menjadi satu solusi. Kami menyebutkannya itu solusi palsu gitu. Solusi palsu. Kalau dia tidak dibenahi dari hulu sampai ke hilirnya, percuma juga di TPS Bakul itu diperluas. Artinya kan harus ada kebijakan-kebijakan yang memang dia menjawab kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Misalkan bagaimana pengelolaan sampah ini harus ada pelibatan masyarakat. Pelibatan-pelibatan masyarakat, kemudian pendidikan-pendidikan untuk penguatan kapasitasnya. Nah pertanyaan kan selama ini perda pengelolaan sampah itu kan kalau kami pernah melakukan riset, itu dia tidak tersosialisasikan dengan baik di tingkat masyarakat, khususnya di kota gitu. Nah kalau kita cek lagi misalkan di Pergub nomor 19 tahun 2019 tentang jakserada pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, itu juga sampai saat ini belum ada turunannya, turunan juklak jenisnya gitu. Atau turunan aturan teknisnya. Sehingga itu juga menjadi kebuntuan bagi pemerintah daerah Provinsi Bungkulu untuk pengelolaan sampah di seluruh koopatennya. Artinya kan itu menjadi acuan, sehingga koopaten juga bisa mengaplikasikannya secara teknis gitu. Artinya kalau kita melihat di lapangan mungkin permasalahan tadi yang sudah disebutkan, salah satunya adalah permasalahan sampah ini belum langsung melibatkan masyarakat bagaimana untuk realisasi dari penanggulangan sampah itu sendiri. Hanya melihat dari tadi sudah ada perluasan dari TPA, yang mungkin kalau dari Walhi sendiri ini bukan menjadi solusi gitu ya. Nah mungkin bisa dijawab oleh Pak Yanmar sendiri, ini seperti apa Pak kalau dari LHK sendiri melihat ini permasalahan sampah yang saat ini masih menjadi isu utama khususnya di Bungkulu saat ini? Yang perlu digarisbawahi pertama kita tidak punya dinas kebersihan, punya dinas kebersihan itu adalah kota. Namun sesuai dengan tupuksi kita ada di situ pengelolaan sampah. Jadi kita yang pertama memberikan aplikasi, kemudian dukungan-dukungan kepada pemerintah kabupaten kota, 9 kabupaten dan 1 kota. Kemudian di khusus karena di kota Bungkulu ini kita anggap permasalahan sampah sudah meresahkan, sudah menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kita sudah berbuat sebenarnya, di 53 kelurahan kita sudah membentuk kader lingkungan yang bergerak di Reduce, Reuse, and Recycle. Yang pertama kemudian kita sudah membentuk kader lingkungan, yang kedua kita sudah membentuk beberapa bank sampah. Bank sampah baik itu bank sampah unit dan bank sampah induk. Kemarin kita launching di dua tempat, di daerah Pumiayu dan kemudian di daerah Mentiring. Artinya kalau melihat tadi disampaikan oleh Pak Enmar sendiri sudah ada pengaplikasiannya di masyarakat. Sudah ada bank sampah, sudah ada penerapan untuk kelompok dari pengelolaan sampah itu sendiri. Tapi dari... Ya itu kan pendekatannya pendekatan programmatik ya. Tapi lebih kuncinya kan ada di kebijakan pemerintah daerah. Misalkan dari Pergub nomor 19 tahun 2019 tentang jakserada pengelolaan sampah, rumah tangga, dan sejenisnya. Itu kan belum ada kebijakan-kebijakan... Ya, turunannya gitu. Artinya kan itu menjadi satu payung hukum untuk bagaimana penerapan pengelolaan sampah di Provinsi Bungkulunya. Oke, artinya ini dari Pergub sendiri sudah ada sebetulnya? Ya, Pergub nomor 19 tahun 2019 tentang jakserada pengelolaan sampah, rumah tangga, dan sejenisnya. Nah, artinya kan itu kan sudah hampir berapa tahun ya? Empat tahun, lima tahun ya? 2003-2004. Ya kan? Artinya kan itu perlu didorong gitu ya. Diinisiasi bagaimana untuk kebijakan secara teknisnya gitu. Oke, ini seperti apa? Kenapa kebijakan ini belum bisa terrealisasi gitu? Sedangkan dari Pergub sendiri sudah ada tadi? Ya, sudah. Dari Pergub kita jakserada itu sudah kita... Jakserada itu kan kebijakan strategis pemerintah pusat. Kita sudah selaku pemerintah provinsi sudah menindaklanjuti itu dengan jakserada provinsi. Kita tinggal lagi mengharapkan kepada sembilan kepupatan dan satu kota untuk menindaklanjuti di wilayahnya masing-masing gitu. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah daerahnya. Yang perlu diketahui juga, kita sedang menginisiasi, Walaupun kata Bang Baim tadi, kita membicarakan masalah TPA, itu tidak. Serta-merta bisa mengatasi pengelolaan sampah. Kita sedang menginisiasi adanya TPA regional, Bang Baim. TPA regional ya nanti karena TPA untuk kota kita sudah perlu ya. Kita sedang menginisiasi di Kepayang dengan curut itu jadi satu, kira-kira satu TPA nanti. Kemudian untuk di kota, kita sedang menginisiasi regional kota. Kota, Benteng dan diharapkan juga seluma yang bagian dekat dengan kota bisa di situ nanti. Oke, baik sebelum kita lanjutkan, kita akan beri sejenak, nanti kita akan kembali. Dan Pak Biasa, TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama kali ini. Masih pembahasan yang menarik terkait dengan pelestarian lingkungan hidup khususnya di Provinsi Bengkulu. Kami akan kembali bisa juga pada warna berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.